Hal yang menjadi pertengkaran terus-menerus biasanya juga kesalahan yang pernah terjadi Memang pasangan pernah berbuat salah dan mungkin kesalahan-kesalahan besar atau fatal Maka kalau dia sudah minta maaf atau sudah terjadi mungkin dia gak minta maaf Tapi kita bisa melihat dari perilakunya dia berubah Karena ada beberapa orang yang punya prinsip Wah saya gak perlu minta maaf yang penting saya berubah Dia tipe yang tidak bisa mengungkapkan isi hati Dia introvert, dia punya pikiran bahwa yang penting berubah Nah hal-hal semacam ini maka tidak perlu menuntut dia minta maaf Karena kita melihat permintaan maafnya dalam bentuk perilakunya Yang kedua apabila dia betul-betul sudah minta maaf Maka itu tidak perlu diungkit kembali dalam pertengkaran selanjutnya Karena itu akan mempertajam kecewa kepaitan dan menjadi bahan pertengkaran yang tidak ada habisnya Kalau dididik dilatih, diberi kepercayaan bertahap Maka suatu saat pasti bisa juga Kalau itu tidak dijadikan bahan pertengkaran yang selalu diungkit Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!